Intro Terima kasih Anda masih bersama sekutar Jogja pagi Segment akhir seperti biasa Kita memperbarui informasi untuk mengetahui informasi apa saja yang diangkat oleh surat kabar yang terbit hari ini Kita mulai dari kedaulatan rakyat Ini foto besar ada sebuah alat berat yang sudah berada di kawasan Malioboro Ini karena sisi barat Malioboro mulai dibongkar untuk tahap revitalisasi Setelah sisi timur, sisi selatan di kawasan titik 0 km Ada juga toilet underground kemarin Ini ada yang terbaru Gunakan danais 37 miliar rupiah untuk revitalisasi di sisi barat ini Dan ini dilaksanakan selama 300 hari Harusnya mulai 15 Februari Ini sampai 12 Desember 2018 Dan pembangunan dibagi dalam 3 titik dari utara ke selatan Dan untuk meminimalisir gangguan pekerjaan pembongkaran dilakukan siang hari Dan pengerjaan konstruksi pada malam hari Dan alat berat sudah diturunkan untuk pembongkaran Senin ini Sistem on off untuk PKL diterapkan Lalu bagaimana nanti untuk menjelang Idul Fitri nanti Karena untuk kenyamanan pengunjung dan wisatawan pengerjaan Akan diliburkan 2 minggu sebelum dan setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2018 Semoga saja nanti ini sesuai target dan Malioboro tetap tambah cantik Wiranto tunda umumkan calon kepala daerah korupsi Pilkada jangan jadi tameng kebal hukum Begitu dikemukakan oleh Menko Polhukam Wiranto Dan ini dikatakan kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon Itu silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum Sebagaimana yang sudah dilakukan dalam tindak pidana korupsi Dan ini ada permintaan bahwa Jika diumumkan saat ini dikhawatirkan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada Dan masuk ke ranah politik Jadi diharapkan ditunda saja Namun ini guru besar fakultas hukum UGM Prof. Sujito mengatakan Jika memang sudah diindikasi melakukan korupsi tetap harus diproses Jangan sampai justru dibiarkan dan jika terpilih Menjadi kepala daerah justru melakukan tindak pidana korupsi yang lebih besar Ini ada dua sisi pro dan kontra terkait Apakah calon kepala daerah yang terindikasi korupsi bisa diumumkan sekarang Atau setelah pilkada begitu Biaya haji 2018 naik 0,9 persen Ini Menteri Agama Janji meningkatkan layanan Jika sebelumnya biaya haji itu sekitar 34,89 juta Ini bakal naik menjadi 35.235.602 rupiah Ini ada beberapa faktor mengapa ada kenaikan biaya haji ini Karena pemerintah Arab Saudi kemarin juga sempat melakukan Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 5 persen Dan juga ada kenaikan harga bahan bakar, minyak, dan tarif listrik di Arab Saudi Serta tren kenaikan harga after Dan ketiga ini perubahan nilai tukar rupiah dolar Amerika terhadap Saudi Rial yang memicu Kenaikan biaya haji yang diterapkan mulai tahun 2018 ini Informasi-informasi selengkapnya bisa Anda baca di harian Baiklah pemerintah kita beralih ke harian Jogja Ada foto calon kepala daerah yang kini berompi orangnya Ini ada Yono Suharli, Wihandoko, ada Marianu Sae, ada Imas Aryung Ningsi, ada Mustafa, ada Asrun, dan sebagainya Lantas siapakah yang bakal menyusul mereka Ini KPK segera mengumumkan calon kepala daerah yang menjadi tersangka Namun pemerintah malah meminta proses hukum terhadap kontestan pilkada yang terjatuh korupsi ditangguhkan Hingga pengumutan suara kelar Dan permintaan pemerintah untuk menunda penetapan tersangka terhadap calon kepala daerah menuai kecaman Ini Wirantong menilai calon kepala daerah sudah jadi milik partai politik dan masyarakat Yang seharusnya tidak diganggu dulu Oke kita tunggu ya nanti bagaimanakah selanjutnya apakah ini masih terus diproses atau bahkan ditanggungkan terlebih dahulu Kemudian investasi daerah, Sultan minta Pemkap rem harga tanah Ini Gubernur D.I.S. Sultan Hama Kubwona ke-10 meminta pemerintah Kabupaten Klon Progo Mengerem lonjakan harga tanah supaya tidak menghambat investasi Kemudian ini problem pertanian, 10 hilang 100 terbilang Ini tikus menjadi hama yang sangat menepotkan petani Berbagai cara tempuh untuk mengendalikan serangan binatang pengerat tetapi tak selalu mempan Dan di Godean ini berhadiah 5 ribu per ekor tikus yang berhasil ditangkap Aduh ada sayembaranya ya seperti itu Kemudian pemirsa dari Jogja Politan Ini pelaku usaha klaim tak diajak rembukan Ini proses pengerjaan fisik sisi barat Malioboro sudah dimulai Namun tidak semua pelaku usaha menyambut baik proses penataan lanjutan kawasan Malioboro tersebut Ini masukan dari pelaku usaha juga penting sehingga pelaku usaha bisa mempersiapkan diri ketika pembukaran dimulai Ini tim pertama mengerjakan dari Ujung Utara Malioboro sampai Jalan Dagen Ini proyek yang dianggarkan ini senilai 35 miliar Kemudian angkutan umum, kuota supir online bisa berubah Ini dinas perhubungan DI belum menentukan pembatasan kuota pengumuman taksi berbahasa aplikasi Yang boleh beroperasi seiring diberlakukannya peraturan menteri perhubungan Jadi belum bisa ditentukan berapakah kuota taksi online yang boleh beroperasi di Yogyakarta Masih kita terus menunggu Kemudian taksi daring pemerintah diminta tegas Ini organisasi pengusaha anggota darat atau organi DIG akan melakukan protes Karena penindakan taksi online kembali diundur Dan juga ini dari aksi kriminalitas pemirsa di gazebo dan mihrab terbakar misterius Waduh, ini gazebo dan karpet sajadah Serta sarung yang berada di mihrab musola maturahman dusun kepanjan Desa Jambi dan kecamatan bangun tapan bantul terbakar secara misterius Dan informasi yang bisa dibaca hari ini di harian kerja Ya, di harian tribun kerja, spirit baru DIJ datang Sejumlah warga berlagak miskin Forpi minta data penerima KMS di evaluasi Ini adalah liputan khusus dari tribun Jogja Tidak sedikit warga yang memanipulasi data Alias menumpang kakak orang lain yang benar-benar masuk dalam kategori miskin Forum pemantau independen fakta integritas Forpi Kota Yogyakarta Meminta adanya evaluasi dari Pemkot Yogyakarta Terkait dengan penerimaan kartu menuju sejahtera KMS Pasalnya ditengarai banyak warga yang memiskinkan diri Demi untuk memperoleh KMS Petugas lapangan sering ewoh-pekewoh Wakil Ketua Komisi DDPRD Kota Yogyakarta Antonius Foki Ardianto menilai Pemberian kartu menuju sejahtera KMS dirasa sudah tepat sasaran Foki mengatakan dari pengamatannya sebanyak 80% KMS yang dibagikan kepada keluarga kurang mampu sudah tepat sasaran Sedangkan sisanya yakni sebanyak 20% kurang tepat sasaran Terkait mempercantik Malioboro semoga tak ada pipa tersembunyi Revitalisasi Malioboro Sisi Barat sudah dimulai pada Senin lalu Pekerjaan tersebut ditargetkan tuntas pada Desember 2018 atau 10 bulan dikurangi libur saat liburan lebaran Penanggung jawab di lapangan berharap tak ada faktor penghambat Seperti kabel atau yang tersembunyi di lokasi yang dikeru Dua warga Jerman bersepeda tandem dari Jerman ke Yogyakarta Antonio Antonio lonasi kerinduannya ke Jogja Antonio Mers dan Daniel Graf belum lama ini tiba di Yogyakarta Keduanya datang jauh dari Jerman untuk bertemu dengan sahabat kariknya dan menariknya mereka datang ke Yogyakarta Hanya dengan menggunakan sepeda dari Jerman ke Yogyakarta Di lembar Malioboro Blitz jendela dan pintu dipasang lagi pembongkaran bangunan tua sesuai rekomendasi Jogja Bypass, maling bopel rumah Alfa, tim Garuda UNY segera ke London Kisah Suhardi relakan tanah untuk lahan tani mandiri Senang melihat warga tak terpaku gawe Ini antara lain yang dimuat di harian Tribun Jogja yang terbit hari ini Selasa Pahing 13 Maret 2018 Yaitu tadi informasi headline surat kabar yang terbit hari ini Kedaulatan rakyat harian Jogja dan juga Tribun Jogja Dan berikut kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jogjakarta Cuaca di wilayah DY seluruh kabupaten dan kota Hari ini diprediksi cerah berawan dengan suhu rata-rata antara 22 sampai 29 derajat Celcius Dan untuk wilayah Jawa Tengah Pemirsa Kabupaten Purworejo, Kelatan, Sukoharjo dan Magelang Diprediksi cerah berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius Dari pemirsa informasi cuaca tadi sekaligus menutupkan jumpa kita dalam seputar Jogja pagi edisi kali ini Saatnya kali bertiga undur diri, saya Ana Kalsium Saya Heri Purnomo Dan saya Faisal Norsinggi Terima kasih atas perhatian Anda Salam Indonesia Terima kasih atas perhatian Anda